Intro Halo gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan Udah lama ya gan, saya gak buat konten tentang safi'i si savana monitor saya gan Nah kali ini saya ingin bikin konten tentang luka pada badan dan kuku savana monitor gan Karena buat agan yang pelihara savana monitor, saya yakin pasti pernah mengalami Tiba-tiba savana monitornya itu badannya luka atau kukunya itu ada lukanya karena mungkin patah atau gimana Padahal kita ngerasa kita melihara safana monitor gak pernah aneh-aneh gan Kalau untuk di badan safana monitor sih biasanya faktor dari kandangnya gan Apalagi kalau agan pakai kandang yang besi Ya itu dah, kadang-kadang safana monitor gak sengaja kegores badannya itu sehingga bisa membuat luka Atau misalnya agan memelihara dua safana monitor di kandang yang sama Kadang-kadang mereka juga seperti berkelahi gitu gan, sehingga salah satunya itu ada yang luka Dan kalau untuk kuku savana monitor sama juga alasannya gan Karena kan savana monitor ini jenis hewan yang suka eksplorasi tempat-tempat sekitarnya Ya mungkin pada saat si sapon mencekram sesuatu di kandangnya itu mengakibatkan kukunya itu luka gan Tapi tenang kok gan, biarpun kuku savana monitor agar itu luka atau putus Pasti bisa tumbuh lagi gan, walaupun tumbuhnya itu agak lama ya gan, gak cepet Makanya saya juga nyaranin kalau misalnya gan potong kuku savana monitor hati-hati gan Karena di kuku savana monitor ini di bagian tengahnya ini ada pembuluh darahnya gitu Kita harus motong benar-benar paling ujung gan, biar gak luka Oke gan, gak usah lama lagi Ayo kita mulai tentang mengobati savana monitor yang luka Sebenernya luka, savana monitor itu sangat mudah diobati ya gan Ya baik karena dia cedera atau kegores karena benda tertentu Maupun karena faktor yang lain seperti misalnya badannya jamuran Dan akhirnya savana monitor menggesek-gesekkan badannya ke permukaan yang kasar Dan akhirnya luka Ngobatinya sih sebenernya sangat mudah ya gan Cuma karena hewan reptil bukan mamalia Jadi proses pengeringan lukanya itu gak secepat hewan-hewan yang berdarah panas gan Ya disitulah perlunya agan untuk selalu rutin mengobati savana monitor Biar lukanya itu cepat sembuh dan mengering gan Yang pertama, kalau agan menemukan savana monitor luka Cepat bilas bagian badannya yang luka menggunakan air bersih gan Air bersih yang mengalir ya Karena kita ingin membersihkan lukanya itu secepat mungkin Biar gak kena infeksi Ya kita bersihin pakai air yang bersih gan Terserah ya Mau agan guyur misalnya ada keran kecil gitu agan guyur di bagian yang luka Atau agan bisa menggunakan kapas yang dibasahi sama air bersih gitu gan Agan gosok-gosokin di badannya yang luka Sampai terlihat lukanya itu sudah bersih gan Yang kedua, setelah badan savana monitor yang luka itu bersih Agan bisa beri cairan antiseptik gan Ya cairannya itu banyak macamnya ya gan Cuma saya sih biasanya menggunakan betadine yang warna kuning itu sih gan Antiseptik ini berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada di luka badan savon itu gan Ya agan tetesin secukupnya aja langsung ke badannya Atau agan bisa beri kapas bersih dengan betadine Habis itu digosok-gosokkan badannya luka Ya pokoknya sampai lukanya itu kelihatan mengering gan Setelah itu agan bisa diamkan sampai beberapa hari gitu gan Ya ulangi memberikan antiseptik ini dalam sehari itu mungkin 2-3 kali gan Karena luka yang masih segar di badan savon itu biasanya lama sih keringnya gan Makanya kita harus terus kasih kapas dan betadine gitu Sampai kering lukanya gan Pokoknya gan jangan biarkan luka savon itu masih basah Kadang-kadang darahnya itu masih berceceran Karena itu sangat berbahaya gan Takutnya infeksi Nanti savana monitornya bisa mati Yang ketiga Kalau misalnya di awalnya agan itu ngasih kandang itu kandang besi Ya mungkin kalau kandang besi kan kadang-kadang mengkarat kan Nah karat itu berbahaya buat luka savon gan Bisa jadi infeksi Sebaiknya gan pindahkan sementara sampai lukanya sembuh Ke kandang kayak kandang plastik gitu Kontainer plastik gitu gan Pokoknya biar lukanya itu enggak kena infeksi dari besi-besi gitu gan Dari karat-karat gitu Yang keempat Sebaiknya jika savana monitor itu luka Agan jangan mandiin dulu gan Sampai lukanya itu kering Kalau lukanya udah kering baru boleh agan mandiin Karena kalau masih basah takutnya lukanya jadi basah lagi gan Ya intinya ngobatinnya itu sangat mudah sih gan Yang penting agan rutin aja Karena memang agak lama sih Ngobatin luka pada reptil Oke gan mungkin sekian dulu video dari saya tentang Gimana sih cara ngobatin luka pada badan dan kuku savana monitor Ya semoga video ini membantu buat agan-agan Dan kalau misalnya gan ada pertanyaan tentang savon atau hewan saya yang lain Langsung komen aja di bawah gan Nah kalau misalnya gan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe Nantikan video terbaru saya karena saya upload tentang hewan itu setiap hari Jumat gan Selain savon ini saya punya hewan yang lain Dan jangan cek aja di channel video youtube saya Sekian dari saya Salam hewan lestarigan Bersama saya dan juga si safi Nah setelah buat video Sekarang saya mau ngasih makan Salmon saya gan nih Sama cat food Dia mau apa enggak ya gan ya Kita tes Makan pi Maka dijem dia gan Kamu enggak mau cat food ini Dia Enggak pernah sih saya kasih cat food gan Kebanyakan saya kasih dog food sih Kita coba Mau apa enggak dia Ternyata mau dia gan Jujur gan dari semua hewan saya tuh Saya paling suka Kalau soal nafsu makan nih Salmon ini gan Karena Mereka ini makannya tuh selalu rakus sih gan Saya enggak pernah sekali-kali lihat Salmon tuh mogok makan Tuh Nih Ya badannya lumayan besar aja Makan dah Kalau enggak sih makan salmon Hati-hati ya gan Karena dia nih Kegemarannya Kalau makan Apapun yang ada di dekat Makanannya itu pasti digigit gan Biar Safi lanjut makan dulu ya gan Karena mungkin makannya ini lama gan Oke Say goodbye Safi Yang kedua Yang kedua Udah gini aja Tapi Enggak bisa lalu gini Sampai jumpa 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 sub indo by broth3rmax